Intro Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Kekasih Kristus Syukur kepada Allah, saya Liana Pujiastuti dapat kembali menyapa Anda dalam Sapaan dan Rendungan Pagi GKI Salat 3 hari ini, Senin 15 April 2024 Marilah kita memohon pimpinan roh kudus Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas pengorbananmu di kayu salib Sehingga kami yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan beroleh keselamatan dan hidup kekal Saat ini kami datang kepadamu ya Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami Memohon pimpinan roh kudus, agar kami menyadari kehadiranmu dalam keseharian kami Dengan demikian, kami dimampukan untuk mengedepankan kehendakmu dan menyenangkan hatimu Kami berdoa dalam nama-Mu, Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Saudara, renungan hari ini bertajuk, Kristus di tengah kita Firman Tuhan yang mendasari renungan hari ini diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 31-46 Nas kita ayat 45 berbunyi demikian Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini Kamu tidak melakukannya juga untuk aku Saudara, sebuah novel Portugis berkisah tentang seorang pemuda bernama John Yang mengadakan perjalanan ke India untuk mencari nafkah Setelah beberapa tahun, ia kembali ke Lisbon dengan beberapa kapal penuh harta benda Timbul idenya untuk menguji para kerabat dan sahabatnya Katanya, aku akan memainkan suatu permainan Ia kemudian mengenakan pakaian yang sudah usang dan pergi ke rumah Petrus sepupunya Petrus, aku ini John sepupumu Tidakkah engkau mengenaliku? Setelah beberapa tahun di India, aku kini kembali Aku sekarang sedang kebingungan kemana aku akan tinggal Bolehkah aku tinggal di rumahmu untuk sementara waktu? Dengan serta merta sepupunya menjawab Oh John, betapa aku ingin engkau dapat menginap di rumahku Tapi sayang tidak ada satu ruang pun yang kosong di rumahku Kemudian John menuju rumah seorang sahabatnya dan sahabatnya yang lain Tapi di mana-mana ia mendapati pintu tertutup baginya Akhirnya John kembali ke kapalnya mengenakan pakaian terbaiknya Menjelajahi kota Lisbon dengan pelayan-pelayan yang mengiringinya Ia membeli rumah yang besar di jalan utama kota Lisbon Dalam waktu singkat, berita tentang harta kekayaannya telah tersebar ke segala penjuru kota Siapa sangka ia seperti sekarang keadaannya Kata saudara dan teman-teman yang telah bersikap tidak bersahabat kepadanya Coba kita tahu sebelumnya betapa berbedanya perlakuan kita kepadanya Dan sekarang kita telah merusak kesempatan kita dengannya Kata mereka tanpa malu Sedara, bukankah novel itu mengandung kebenaran kenyataan hidup ini? Betapa ironis Bukankah kepada mereka yang sudah kaya, terhormat, pintar Biasanya kita menaruh hormat Memberi hadiah, pemberian atau sumbangan yang mahal dan pantas Tetapi kepada yang tidak punya Orang-orang kecil Kita berlaku semena-mena Memberikan ala kadarnya Ditambah dengan kerutuan Tuhan Yesus memperingatkan kita Ketika aku lapar Kamu tidak memberi aku makan Ketika aku haus Kamu tidak memberi aku minum Ketika aku seorang asing Kamu tidak memberi aku tumpangan Ketika aku telanjang Kamu tidak memberi aku pakaian Ketika aku sakit dan dalam penjara Kamu tidak melawat aku Sedara, marilah mengasah kepekaan kita Agar di zaman yang makin sulit ini Kita mau mengulurkan tangan Bagi orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan Jangan sampai Yesus berkata kepada kita Sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan Untuk salah seorang dari yang paling hina ini Kamu tidak melakukannya juga untuk aku F.H. Drinkwater Penulis ternama itu menyatakan Tuhan datang kepada kita setiap hari Dalam diri orang-orang yang membutuhkan bantuan kita Kristus di tengah-tengah kita Dalam diri orang-orang yang membutuhkan Maukah kita mengulurkan tangan kita? Mari kita berdoa Tuhan Yesus berilah kami rahmat Untuk peka kepada mereka yang membutuhkan Dengan membantu mereka Kami telah menunjukkan kasih kami kepadamu Yang terlebih dahulu telah mengasihi kami Sampai rela memberikan nyawamu bagi penembusan kami Dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa Amin Semangat pagi sodara Semangat mengasah kepekaan kita Terima kasih kerana menonton!